Mantan Wali Kota Makassar, Dhani Pomanto, hadir sebagai saksi dalam gugatan 4 ASN Pemkot Makassar ke Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suheb, di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Selasa Sore. Dalam sidang yang dipimpin hakim, Julian Prajagupta, Dhani Pomanto dicecar pertanyaan terkait proses pelantikan sejumlah pejabat saat ia kembali aktif sebagai wali kota, usai dianulir sebagai calon wali kota di Pilwali Makassar 2018 lalu. Dalam kesaksiannya, Dhani Pomanto mengatakan SK pengangkatan yang dikeluarkannya sama sekali tidak ilegal dan tidak menyalahi aturan. Ia mencontohkan penerbitan SK pengangkatan yang dikeluarkan tidak pernah mendapat peringatan dari Kemendagri dan ASN. Muhammad Ramadhan Pomanto menyatakan di bawah kepemimpinannya, Makassar menjadi kota yang menyabet dua kali penghargaan birokrasi terbaik di se-Indonesia yang salah satu kriterianya terdapat pengangkatan ASN. Penyelenggaran pemerintahan berjalan dengan sangat baik, apalagi hanya dengan pergantian-pergantian. Prinsip-prinsip birokrasi dijalankan dengan baik. Nah sehingga semua proses 39 SK itu adalah sah. Apa buktinya yang kedua? Tidak ada satu kalipun pada masa kami menjabat, mengganti pejabat, mendapat suspen atau mendapat hukuman dari Mendagri soal Duk Capil. Kuasa hukum ASN, Ahmad Rianto, menyatakan mutasi pejabat yang dilakukan Muhammad Ramadhan Pomanto saat menjadi wali kota Makassar tidak melanggar undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Padahal apa yang dilakukan wali kota Makassar, dia melakukan pelanjikan dan pemangkatan itu setelah 6 bulan. Nah dan yang lebih lucu lagi adalah ketika, yang lebih lucu lagi adalah ketika, ini nanti setelah masa berakhir jabatannya kemudian muncul persoalan ini. Sementara itu, Adnan, jaksa pengacara negara selaku pendamping hukum Pemkot Makassar, mengatakan setiap pergeseran mutasi harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Tetapi kalau saya boleh menanggapi dari bukti yang diajukan oleh pihak pembuka berkaitan dengan ahli, saya kira tadi ahli sudah menegaskan bahwa perasa mengenai norma pasal 71 ayat 2 terkait Undang-Undang 10 tahun 2016 itu mengikat, termasuk terhadap wali kota yang lama. Bahwa setiap pergeseran mutasi, apakah dalam bentuk promosi dan demosi dan sebagainya, tetap harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, awal Juli tahun lalu, pejabat wali kota Makassar Iqbal Suheib membatalkan pengangkatan 1.073 jabatan atau SKASN di lingkup Pemkot Makassar. Pembatalan SK tersebut berbuntut demosi atau diturunkannya jabatan beberapa pejabat yang menuai protes. Sidang kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda menghadirkan saksi fakta. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar